Intro Sebanyak 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 tahap kelima tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hingga saat ini pemerintah telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin dari perusahaan Sinovac. Nantinya vaksin tahap kelima ini akan diolah dan diproduksi oleh Biofarma yang telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nantinya akan ada 185 juta dosis vaksin yang berasal dari Sinovac yang didatangkan secara bertahap untuk mendukung program vaksinasi massal gratis kepada masyarakat. Vaksin yang berasal dari Sinovac. Semua ini akan kita lakukan secara sinergis, kemudian secara kolaboratif dengan Biofarma, kemudian Kementerian Keuangan, Kemenkes, sehingga akan membawa kemudahan yang akan kita gunakan sebagai percepatan proses vaksinasi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.